Kemenangan Donald Trump di pemilu Amerika Serikat ICE bakal jadi ancaman besar buatan ICE ad. Setidaknya akan ada perubahan besar-besaran dalam tubuh lembaga terkait antariksa itu nantinya. Sebuah laporan dari Federal menyebutkan Lembaga Tintang Konservatif Heritage Foundation telah memintaan ICE mengungkapkan catatan apa saja yang dibahas karyawan terkait Donald Trump dan Elon Musk. Reuters mengutip seorang eksekutif dalam lembaga itu menuliskan permintaan Heritage Foundation. Merupakan upaya membantu Trump menyingkirkan PNS yang tidak kooperatif jika dia menjadi presiden kembali dikutip Senin 7 Oktober 2024. Selain itu juga untuk menilai apakah lembaga seperti ICE atau menghalangi perusahaan swasta seperti Spacetna. Perusahaan itu diketahui milik Elon Musk yang juga pendukung Trump dalam pemilihan presiden ICE kali ini. Namun Reuters menuliskan tidak ada indikasi Musk maupun pihak Trump terlibat dalam pencarian Heritage Foundation tersebut. Pihak Musk tidak menanggapi untuk berkomentar, sementara juru bicara kampanye Trump tidak menanggapi pernyataan soal laporan. Juru bicara NSX, Kary Warner mengonfirmasi adanya permintaan dari Heritage Foundation. Dia menambahkan jumlah yang diminta belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk 150 permintaan dalam 2 hari. NSX telah menanggapi semua permintaan berdasarkan urutan. Ungkapnya, Warner memastikan pihaknya melakukan semua itu berdasarkan peraturan. Sementara itu Direktur Unit Investigasi Heritage Foundation, Mick Howell pernah berkomentar soal NISA dalam sebuah wawancara. Dia mengatakan NISA dan regulator lain telah menghalangi inovasi. Sebab lembaga-lembaga itu disebut telah terganggu oleh politik budaya dan identitas.